Halo Sobat semua, apa kabar bersama saya, Ngurah Putra. Kali ini saya akan mengajarkan tutorial bermain kitar dasar dan cepat, praktis dan simple. Nah untuk itu, mari kita simak video ini bersama-sama. Adik-adik di rumah, jika ingin bisa bermain gitar, poin pokoknya adalah hafal chord atau hafal kunci-kunci. Dan jangan harap bisa bermain gitar tanpa hafal chord atau kunci tersebut. Seperti Anda ketahui, kunci chord gitar itu banyak sekali. Kita yang mengandung 7, 9, 11, 13, diminis, dan lain sebagainya. Jadi Anda sebagai pemula, cukup menghafal kunci-kunci dasar. Seperti C, kayak begini. F, seperti ini. G. E minor. E mayor. Lalu A minor, A mayor, B minor, B mayor, D minor, D mayor, atau pelajari chord-kod yang tidak ada crash-nya. Dengan kata lain, tidak ada lambang pager di belakang kunci itu. Setelah Anda hafal kunci-kunci tersebut, Anda coba pegang kunci C, setelah itu ke A minor, setelah itu pindah ke D minor, atau ke mana saja. Itu masing-masing kunci digenjreng 4 kali ke bawah. Dengan tangan kanan, menggunakan jempol, atau jempol dipadukan dengan telunjuk. Sekarang, saya memainkannya. Nah, seperti itu. Oke, adik-adik, itu adalah gambaran biar bisa bermain gitar dengan muda, praktis, simple. Dan bagi yang ingin melanjutkan, bisa lihat-lihat di tutorial-tutorial kami yang lainnya. Oke, semoga sukses. Terima kasih telah menonton!